Ya Pemirsa Al-Haris dan Abdullah Sadi, Rabu siang resmi mendaftar sebagai calon gubertur dan wakil gubertur ke KPU Provinsi Jabi. Degang menggunakan sepeda potor dan diiriki pendukung serta simpatisan. Kandidat calon kuat Cabub-Cawabub Harisadi menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPU. Pasangan calon gubertur dan wakil gubertur Jabi Al-Haris dan Abdullah Sadi terlihat kompak menggunakan baju teluk belago kas Jabi dan mengendarai sepeda potor Vespa Petik yang diiriki ribuan pendukung untuk mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Jabi pada pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jabi 2024. Sebelum mendaftarkan ke KPU, kandidat kuat calon gubertur dan wakil gubertur Jabi Al-Haris dan Abdullah Sadi menggelar zikir dan doa bersama ribuan basa tim koalisi, tim pemenangan, serta tim relawan yang berlangsung di rumah besapo tim pemenangan Al-Haris Sadi di kawasan Telanepura, Kota Jabi, Rabu 28 Agustus 2024 siang. Tampak hadir mendampingi Al-Haris Sadi, para petinggi 14 partai koalisi, antara lain Ketua DPW Pan Provinsi Jabi Haji Bakri, Direktur Sentral Al-Haris Sadi Hasan Mabruri, Ketua DPD Golkar Provinsi Jambi C. Endrah, Ketua DPD Gerindra Provinsi Jambi Sultan Adil Hendra, Ketua DPD PDI Perjuaga Provinsi Jambi Edi Perwanto, Ketua DPW PKS Provinsi Jambi Heru Kustanto, dan Ketua DPD Demokrat Provinsi Jambi Masuri. Selanjutnya, Sekretaris DPW PKB Provinsi Jambi Elpisida, PLT Sekretaris DPD Demokrat Provinsi Jambi Yuli Yuliarti, Sekretaris DPW PTK Provinsi Jambi Adil Elfadi. Selain itu juga dihadiri Ketua DPW Partai Upet Bahili, Ketua DPW PBB Yuliustur, Anggota DPR RI Terpilih Roki Chandra, Petinggi Perindo, Partai Hadurah, Partai Buruh, dan Partai Garuda. Pantauan di lapangan, Harisani sempat disambut oleh tari-tarian tradisional di depan KPU. Kemudian mereka pun langsung masuk ke dalam kantor KPU dan melakukan pengisian buku pendaftarat. Kedatakan Harisani disambut oleh Ketua KPU Provinsi Jambi, Iran Syahroni, dan jajaran anggota KPU lainnya. Usai mendaftar ke KPU, Alharis berharap Pilkada 2024 dapat berjalan lancar dan kondusif. Sore, pada sore hari ini, kami dengan Pak Kianjula Sani telah didaftarkan oleh kondusif Partai Buruh, yang dimulakan ke partai pengusung dan jumlah partai, 14 partai pengusung. Dan telah bilang telah berlangsung dan diperiksa oleh KPU, Kwaslu, telah bilang semua berkas, kondisinya cukup, kemudiannya berkat, dan KPU telah menerima dengan resmi yang kami dapatkan tadi. Yang kedua, tentu kita mengharap iklan ke awal seluruh proses keamanan bingung kita, dari luar pengetahuan, dan setelah ini juga ada perusahaan kesehatan, dan ada bingungan yang lain, sampai nanti pada tanggal 27, kita bergerak ke dalam. Kita mengharap, kita mengharap, KPU dan seluruh jajaran, bahwa sebuah peninggalannya bisa berbeda dengan baik, sehingga KPU kita berdepan dengan kualitas.